Terima kasih Bapak, melalui Yesus Kristus, hamba menerima kuasa untuk membanting setan dalam nama Yesus. Amen, beri kemuliaan bagi dia. Jadi saudara harus yakin, kalau jadi orang Kristen tidak punya kuasa yang di depan kita ini menjelang akhir daripada zaman ini. At the age of this century of this millennial, at the age of this century, 100 tahun aja saudara. Kalau masih belum Tuhan datang, tapi saya merasa Tuhan segera datang tidak lama. Kita ini sudah ada pada pinggirannya. Jadi kalau saya dan saudara ini sekarang kita tidak punya kuasa, besok lebih hebat lagi. Saya dan saudara ada pada cutting edge. Daripada semua kemanusiaan dan semua kehebatan manusia. Itu sebab Anda dan saya harus menyiapkan kuasa dari Tuhan. Jangan menyerah tetapi melawan pekerjaan iblis. Amen, engkau harus. Itu sebab para kekasih, saya perlu menjelaskan bahwa bagi Tuhan adalah rencana yang istimewa yang dia harus memberikan kepada anda dan kepada saya. Di dalam ayat 18, Yesus berkata, aku melihat iblis terlempar jatuh dari langit seperti kilat. Artinya apa? Bukan kalau ada Yesus. Tidak ada Yesus. Yesus jauh. Yang disuruh pergi cuma murid-murid. 70 orang. Saudara. Dan di tempat-tempat yang jauh itu mereka melakukan mujijat. Saudara. Dan ini penting sekali. Mungkin saudara berkata, wah kok seperti mengkopi Tuhan. Engkau tidak mengkopi Tuhan. Engkau diberi kuasa. Jadi miriplah kau sama kuasanya Tuhan. Ya saudara. Kalau saya punya anak, gerakannya, suaranya, kadang-kadang kebiasaannya akan sama dengan saya dong. Ya. Pasti dia akan sama dengan saya. Tidak dengan tetangga sebelah. Itu sebab anda dan saya harus tahu. Bahwa kuasa itu milik kita. Katakan kuasa Yesus adalah milik saya. Untuk membanting iblis. Dan meredakan pencobaan. Dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi dia. Dan meredakan pencobaan. Dan meredakan pencobaan. Dan meredakan pencobaan.